Saya Igusti Ngurah Sudisma dari Laboratorium Bedah dan Radiologi Fakultas Kerotaan Hewan Universitas Sudayana kali ini akan menyampaikan materi bedah pada hewan kecil yaitu bedah penanganan hernia khususnya penanganan hernia pada anjing dan kucing Adapun materi cakup materi akan saya sampaikan satu definisi klasifikasi dan patuh fisiologi hernia diagnosa hernia anamnesa dan senyelemennya kemudian diagnosa penunyang yaitu dengan menggunakan radiografi dan ultrasonografi kemudian penanganan dan rapi hernianya kemudian akan saya sampaikan tentang hernia abdominalis hernia diabramatica kemudian beberapa kasus penanganan hernia dan terakhir adalah penghidup pengertian hernia pertama hernia merupakan protusi atau penonjolan isi suatu organ malari depek atau bagian lemah dari dinding organ bersangkutan jong 24 jadi jong menekankan hernia itu pada titik lemah atau bagian lemah dari suatu organ dan berongga kemudian hernia adalah tonjolan keluarnya organ atau jaringan melalui dinding rongga dimana rongga tersebut harusnya hernia berada dalam keadaan normal tertutup nanda 2006 nanda menekankan pada keberadaan organnya jadi seharusnya organ berada pada tetap tempatnya roman tapi dia bergeser kalau jong menekankan pada bagian titik lemah berarti gerbang hernia nya hernia adalah suatu persembulan organ pisral abdominal di sini ditekankan pisral abdominal melalui suatu lubang atau gerbang masuk ke dalam suatu kantong yang terlihat dari peritunium tunica pelapa dan kulit jadi definisi di sini menekankan persembulan organ pisral abdominal tetapi definisi yang banyak dianut hernia adalah penonyolan dari suatu struktur atau bentuk biskus atau organ dari tempat yang seharusnya berada nah pengetahuan hernia biar kita mudah memahami hernia kita gunakan aja pada hernia abdomen yaitu isi perut mononyol menelui bagian lemah dari lapisan muskulu aponeurotik dinding perut jadi hernia dari dari lubang gerbang hernia yang ada cincinnya kemudian ada kantongnya ada isinya jadi hernia itu adalah penonyolan melalui bagian lemah dari lapisan muskulu aponeurotik dinding perut hernia itu terdiri dari gerbangnya di sini gerbang di sini ada cincin hernia kemudian ada kantong hernia nya yang dalam hal ini berupa perituniumnya kemudian ada ada hesi hernia dalam hari ini adalah khusus yang di sini ini adalah pengertian hernia biar kita mudah memahami hernia kemudian hernia juga dipahami sebagai ada bodi atau badannya ini atau kantongnya kemudian ada leher di sini ada gerbang dan ada cincin kemudian ada tempat masuk dan ada isi hernia yang masuk ke dalamnya jadi hernia komponen hernia itu ada tiga komponen hernia yang ada selalu ada pada hernia satu kantong hernia yang ini kantong hernia yang berupa peritunium itu kantong hernia kalau pada hernia abdominalis pada hernia abdominalis berupa peritunium periatal tidak semua hernia memiliki di kantong seperti ini yang sempurna misalnya hernia insisional hernia diposa hernia intestinalis dan lain sebagainya kemudian ada hisi hernia yang biasa isinya adalah khusus omentum dan organ intra-alupun extraperitunial yang ini dalam hal ini di sini adalah khusus kemudian ada pintu atau leher hernia atau disana ada cincin hernia disini pintunya sebut leher hernia juga disini ada cincin hernia atau disebut disini juga leher hernia jadi ada tiga komponen hernia yang selalu hadap pada hernia yaitu kantongnya kemudian isinya kemudian pada pintu atau cincin hernia nah klasik teksi hernia berdasarkan lokasi anatominya berdasarkan penyebabnya berdasarkan sifatnya dan juga berdasarkan jaring yang ada di dalam kantong hernia ini ada beberapa hernia jadi banyak jenis atau pengklasifikasian hernia hernia dilihat dari etiologinya ada yang kongenital ada yang dapatan ada yang diturunkan ada yang didapatkah biasanya karena trauma kemudian dari segi penampakannya ada hernia internal dan eksternal atau sering juga disebut dengan hernia semu atau hernia dan hernia sejati internal ini adalah hernia yang semu eksternal ini yang sejati hernia yang lengkap tiga komponennya itu yaitu ada pembengkaan kantongnya kemudian ada gerbang dan cincinnya kemudian ada isinya hernia kalau hernia internal ini biasanya tidak terlihat itu sehingga disebut internia hernia internal atau hernia semu kemudian menurut anatominya ini tergantung dimana terjadinya hernia tersebut lokasi anatomi terjadi hernia seperti hernia dia paramatika karena terjadi robek pada dia pragma hernia hernia inguinal terjadi di inguinal ini ya umbilikalis ini ya pembers dan lain sebagainya kemudian dari sifat hernia ada reponible irreponible reponible itu atau Reducible irreponible atau disebut juga irreducible jadi bisa dikembalikan isinya atau tidak dari segi klinisnya ada hernia inkar serata dan sanggulata kalau inkar serata itu hernia yang mengalami obsrusi kemudian kudah terjepit dan tidak ada aliran darah sum darah sudah kurang malah sampai melamgangeran disebut serangulata ada juga hernia adisi yang sampai melekat ya kemudian dari segi penyebabnya atau etiopatogenesisnya hernia ada hernia kongenetal genetik atau diturunkan kemudian hernia perolehan atau sering disebut dengan hernia traumatika akibat trauma hernia kongenetal yaitu hernia yang terjadi sejak lahir contohnya adalah hernia umbilikalis hernia diakpramatika umbilikalis tidak tertutup setelah lahir jadi di pusar itu lada lubang tidak tertutup setelah lahir sehingga menjadi lubang hernia begitu juga pada diapragma disebut peritoneum perikardial diapragmatik hernia atau disingkat PPDH yaitu diapragma tidak berkembang sepenuhnya saat masih berada di dalam kandungan sehingga ada hubungan antara peritoneum dengan perikardium sehingga organ di dalam kantong di dalam kampung abdominal masuk ke dalam kampung torak sehingga ini disebut dengan hernia peritoneum perikardial diapragmatik hernia atau PPDH secara perolehan ini adalah hernia atrop karena atropi otot karena atropasia karena proses traumatik proses peradaan umbilik pada muskulus di bagian perut seperti abses pada umbilikus bisa menyebabkan terjadinya hernia umbilikalis begitu juga hernia diakpramatika karena ada benturan trauma bisa menyebabkan hernia diapragmatika traumatik secara umum ada dua kelompok hernia dari segi penampakannya yaitu hernia sejati dan hernia semu hernia sejati bila pononjol hernia nampak dari luar kita bisa lihat dari luar dan memiliki ketiga kriteria itu yaitu lubang hernia di sana ada cincin hernia kemudian ada kantong hernia kemudian ada hisi hernia yang biasanya berupa organ pisral abdominal contohnya adalah hernia umbilikalis hernia pentralis hernia skrutalis hernia haingwinalis ini sering disebut juga hernia eksternal kemudian ada hernia semu hernia bila pononjol hernia tidak nampak dari luar atau disebut juga hernia internal ya dan lubang hernia terletak di dalam rongga perut contohnya adalah hernia diak pragmatika hernia nukleus pulpusus hernia mentalis hernia enteroselapunikulus spermatika jadi yang paling sering terjadi yang gampang kita menggolongkan hernia pada akhirnya semu itulah hernia dia pragmatika karena tonjolan hernia tidak nampak dari luar karena dia menonjol dari kapum adrenal ke kapum torak melalui dia pragma yang robek menurut kemungkinan reposisinya ada dua yaitu bisa direposisi dikembalikan atau reducible kemudian irredusible jadi isinya tidak bisa dikembalikan hernia reducible isi hernia dapat direposisi atau disebut juga hernia reponible hernia hernia irreducible ini karena isi hernia demukian besar sedangkan gerbangnya sempit disebut hernia inkar serata jadi isi hernia terperangkap karena objuksi pada kantong hernia hernia isi hernia yang terjepit oleh lubang hernia juga sering disebut hernia strangulata apabila organ ini kurang-kurang darah sudah mengalami gangren jadi objuksi terjepit sudah mengalami gangguan sirkulasi bahkan sampai mengalami gangren itu disebut dengan hernia strangulata kemudian isi hernia mengalami adesi dengan kantong hernia sering juga ini disebut dengan hernia adesi jadi itu adalah hernia menurut kemungkinan reposisinya ada reducible ada irredusible yang irredusible bisa inkar serata strangulata bahkan hernia adesi menurut isi-isi daripada hernia itu bisa intersela berisi usus epipluicella berisi umentum histerosella berisi uterus gastrosella berisi gastrium atau lambung sistosella berisi fisica urinaria dan hernia mesenterosella berisi mesenterium dan seterusnya jadi hernia berdasarkan isi daripada hernia itu sendiri nah menurut lokasinya itu hernia itu ada banyak juga hernia hernia inguinalis yaitu hernia yang terjadi pada daerah inguinal ini dalam kanalis inguinalis seperti ini kemudian ada hernia umbilicalis yaitu hernia abdominalis sebagian usus menyol di umbilicus ini disebut hernia umbilicalis terjadi pada umbilicus kemudian hernia pemoralis yaitu hernia gelung usus ke dalam kanalis pemoralis ini hernia pemoralis hernia pentralis yaitu hernia abdominalis sesungguhnya melalui linia alba di kranial umbilicus hernia pentralis hernia lumbalis daerah lumbal kemudian ada hernia dia pragmatika hernia isi sutur rumian atau retro eritonium ke dalam rongga dada jadi tergantung posisi anatomi terjadinya hernia hernia skrotalis hernia pemoralis hernia inguinalis terjadi di daerah anatominya masing-sing kejadian hernia atau epi etiopatogenesis hernia sesungguhnya ada dua yaitu hernia karena kongenital genetik atau diturunkan kemudian hernia biasanya karena perolehan biasanya karena trauma anjing peking merupakan hewan dengan rasio kejadian hernia akibat genetik yang lebih tinggi jadi jadi pada anjing peking ini kejadian hernia genetik banyak terjadi pada anjing peking anjing besengi untuk kejadian hernia umbilical dan umbilical ini sering terjadi kemudian anjing airidel teriel kejadian hernia umbilical kemudian ada jenis anjing west high glen white terrier untuk hernia ungenial kemudian anjing jenis-jenis campuran sering mengalami kejadian hernia iminalis kemudian hernia ppdh ini hernia dia pragmatika karena diturunkan itu sering terjadi pada ras wemeran air dan koker spanil Hai bagaimana kita mendiagnosa hernia Hai diagnosa hernia kita mulai dari signalmennya dimana hernia sejati memiliki tiga komponen tadi itu yaitu cincin hernia kantong hernia dan isi hernia kemudian hernia dinding perut sering terjadi pada semua spesies hernia domestik dan termasuk hernia umbilicalis dan hernia imunalis atau hernia skrotalis ini yang sering terjadi pada hewan kecil rumah anjing dan kucing hernia bisa terjadi secara langsung yaitu melalui celah di dinding tubuh atau tidak langsung melalui cincin yang sudah ada seperti cincin umbilicalis jadi hernia itu bisa terjadi secara langsung pada celah di dinding tubuh atau tidak langsung melalui cincin yang sudah ada cincin imunal cincin umbilical dan lain sebagainya hernia kondensital cenderung terjadi tidak langsung yang kondensial cukri langsung jadi melalui cincin yang sudah ada meskipun ada yang langsung jadi cenderung tidak langsung hernia traumatika dapat timul selama hernia biasanya distogia atau manipulasi objektif atau trauma atau melakukan manipulasi di abdomen jadi melakukan operasi di abdomen ini biasanya sering menyebabkan terjadi hernia traumatika tidak ada predisposisi untuk ras tertentu tetapi kebanyakan hernia terjadi pada anjing dan kucing umur 1-2 tahun kemudian anamnesa diagnosa hernia selanjutnya itu tadi signalmen sekarang anamnesa anamnesa ini berdasarkan kejadiannya yaitu kongenital apakah traumatik kongenital itu cenderung tidak langsung terjadi tidak langsung jadi melalui cincin yang sudah ada meskipun ada yang beberapa yang terjadi hernia traumatika dapat timbul selama distogia biasanya secara distogia atau manipulasi obstetrik abdominal jadi ada pembedahan obstetrik atau pembedahan abdominal dan trauma langsung mengalami trauma atau benturan keras yang mengibatkan shock setelah kejadian kemudian gejala klinis daripada hernia 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 tergantung pada jenis hernia nya jadi ada tiga komponen hernia yang harus selalu menjadi patokan dalam mendiagroso hernia yaitu kantong hernia kemudian gerbang atau cincin hernia dan isi hernia kemudian gejala klinisnya ini tergantung pada ukuran hernia nya isi hernia nya dan sifat hernia yang tadi itu reducible atau reducible serangulata atau inkarserata dan lain sebagainya beberapa kejala klinis yang cering muncul pada hernia perineal adalah tidak depikasi pada waktu yang lama kemudian hanya keluar cairan dari anusnya jadi biasanya hernia ini tidak menimbulkan kebanyakan tidak menimbulkan kejala klinis yang signifikan jadi hewannya kelihatan sehat-sehat saja umumnya pada hernia tetapi pada hernia dia pragmatika umumnya disertai dengan kesulitan bernafas namun nafsu makan dan minum biasanya masih baik kecuali pada hernia dia pragmatika yang berlanjut atau parah bisa menyebabkan shock cianusis, disnu, tasikardia, tasipnia, oliguria, aritmia dan juga menyebabkan muffle head and lung sound, thorax intestinal sound dan organ abdominal kosong ketika dipalpasi jadi pada hernia dia pragmatika gejala klinis umumnya adalah gangguan pernapasan dan biasanya napasnya abdominal biasanya nafsu makan masih baik dan minum masih baik tetapi pada yang berlanjut atau parah bisa menyebabkan cianusis, shock, disnu, tasikardia, tasipnia dan lain sebagainya nah biasanya terjepitnya lambung pada hernia biasanya dapat menyebabkan gangguan percenaan yang takut seperti mutah, diare, belut, bahkan bisa menyebabkan hewan menjadi kolaps diagnosa penunya hernia, tadi diagnosanya dengan melakukan pemusahan klinis sampai melakukan falpasi biasanya di sana secara faktu pneumonis sudah bisa di diagnosa hernia tapi diagnosa diagnosa dipinitif, diagnosa yang dipinitif biasanya ditentukan oleh pemeriksaan radiografi atau pemeriksaan ultrasonografi pemeriksaan ultrasonografi bermanfaat ketika hasil pemeriksaan radiografi meragukan seperti patah hernia hepatic atau pleural effusion jadi diagnosa hernia itu yang dipinitif bisa ditegakkan dengan melakukan radiografi atau dilanjutkan dengan ultrasonografi kemudian diagnoso hernia pada semua hewan adalah dengan melakukan prinsip diagnosanya adalah dengan melakukan observasi pada kantong hernia cincin hernia atau gerbangnya dan isinya jadi melakukan observasi pada tiga komponen hernia yang selalu hadir biasanya pada hernia yaitu kita lihat kantong hernia nya bagaimana ada apa tidak cincin hernia atau gerbang hernia ada apa tidak isi hernia nya bagaimana biasanya dengan cara melakukan palpasi kemudian dipinitif hernia nya dipinitif diagnosis nya harus melakukan radiografi kalau sampai di sini belum juga bisa dilakukan diagnosa dipinitif yang pasti sekali bisa dilanjutkan dengan ultrasonografi tapi biasanya diagnosa hernia umumnya sudah bisa ditegakkan diagnosanya cukup sampai melakukan palpasi ini terutama pada hernia-hernia yang sejati yang sudah khas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati